Intro Nah, gini kok, berangkat dari sana memang kan kita sedikit berbeda dengan gereja lain yang kita lakukan Karena kan, kalau di sini kita tahu lah, kebanyakan mayoritas lakukannya A, kita lakuin B, kita dianggap, wah nggak benar nih, sesat Nah, mungkin beberapa pandangan, City Light itu dianggap gereja sesat, yang nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh aliran atau gereja lain Nah, bagaimana selama 10 tahun ini, Ko Jason menghadapi omongan-omongan di luar sana mengenai City Light mungkin tidak sesuai ideologinya dengan ajaran Ko Jason yang sebenarnya gitu Nah, bagaimana pandangan Ko Jason mengenai itu? Kalau yang menganggap sesat, kemungkinan karena belum pernah ngobrol, belum pernah datang, belum pernah lihat, belum pernah ngikuti Kalau yang sudah pernah datang, sebetulnya selalu akan saya tanya Dari pengalaman siapapun bergereja Apakah City Light ini melakukan yang dilakukan gereja hanya karena berdasarkan tradisi dan sejarah gereja Jadi apa yang dilakukan bapak-bapak gereja yang diikuti Atau yang dilakukan City Light ini yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus Nah, bagi saya, justru ukuran kesesatannya kan di situ Kalau kita mengikut Tuhan Yesus Kristus Memang Yesus Kristus pada zamannya dianggap oleh tokoh agama justru dia sesat Dia memakai kuasa bel sebul untuk mengusir setan katanya Dituduh seperti itu Tetapi kan, kalau kita pengikut Tuhan Yesus Kristus Justru kan kita tanya, yang benar orang faris yang nuduh Yesus saat itu Atau Yesus yang benar? Jadi pertanyaan yang sama sebetulnya saya ajukan kepada teman-teman yang menganggap kita sesat Kita ini The City Light Mengikut Yesus Kristus Yang memang harusnya disembah, dihormati, dimuliakan oleh orang-orang yang ngaku bergereja Atau kita hanya mengikuti tradisi gereja, bapak-bapak gereja yang sudah ribuan tahun itu Kalau kita tidak mengikuti misalnya Apa yang Calvin lakukan Apa yang Martin Luther lakukan Apa yang Tertulianus lakukan Bahkan kita mungkin tidak cocok dengan Pengajarannya Sin Santo Agustinus Tetapi kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan Kotbahnya di atas bukit Apa yang dia kerjakan Dengan misi utamanya datang ke dunia bagian sakit Kalau kita mengerjakan yang Yesus kerjakan Sementara gereja Pada umumnya mungkin mengerjakan yang tradisi gereja kerjakan Pertanyaannya, sebetulnya mana yang sesat? Jadi mungkin saya tanya balik begitu Mana yang sesat? Berarti berikutnya kalau ada yang ngomong langsung sesat Artinya mungkin belum pernah ngobrol dan belum pernah datang Coba ngopi dulu? Baik kita ngopi dulu, cobain dulu Kalau udah coba, ada komentar Bisa begitu Cuma ada yang bikin gue penasaran nih bro Kenapa? Gue tau tuh di City Light itu ada beberapa tagline juga yang gak umum ada di gereja Misalnya tagline itu kayak dilarang bodoh Dilarang sok rohani No perfect people allowed Terus terakhir-terakhir itu sebet juga dilarang baper Nah, apa tuh kok yang mendasari value-value ya sebetulnya ya Atau tagline-tagline City Light itu dilarang Bodoh, dilarang sok rohani Ini kan agak gak biasa nih Harusnya kan kalau di gereja itu kan kita harus menjadi rohani kok Kalau perlu paling rohani dibanding yang lain Ini malah dilarang sok rohani Ini malah dilarang sok rohani gitu Boleh ceritain sikit gak kok? Kalau mulai dari yang pertama dilarang sok rohani ya Itu sebetulnya berdasarkan sebuah doktrin Di kalangan Kristen Protestan Khususnya Injili, Reform, ada sebuah doktrin yang namanya justification by faith Dibenarkan oleh iman Nah, buat saya yang belajar teologi ya Sebetulnya kita dibenarkan oleh anugah Allah Melalui iman Justification by God's grace through faith Jadi bukan karena saya dibenarkan karena perbuatan saya Bukan karena ritual agamawi yang saya kerjakan Jadi itu kan kalimat teologianya tuh Justification by God's grace through faith Tapi kalau saya ngomong begini Buat Delphi, buat Marcel Buat teman-teman yang lain gak menarik Saya ubah kalimatnya Dilarang sok rohani Karena kamu hanya dibenarkan lewat anugrah Oleh anugrah Tuhan Melalui imanmu Jangan sok rohani loh Jadi bukan karena kerohanianmu Karena kehidupan agamawimu Tapi Tuhan kasih karunia Tuhan yang membenarkan kita Dari anak haram Jadi anak yang dikasih Tuhan Dari orang berdosa Jadi umat kesayangan Tuhan Itu kan Tuhan yang kasih cap Membenarkan Kemudian setelah dibenarkan Diapain? Doktrin lagi Ada doktrin lagi Yang kedua Prosesnya namanya sanctification By faith Disucikan oleh iman Nah buat saya Saya Gabungkan beberapa Konsep teologi ya Sebetulnya saya ini disucikan oleh Kebenaran Tuhan Melalui perbuatan kasih Karena penulis orang penulis Salah kita kan berkata Iman Tanpa perbuatan Adalah mati Berarti iman saya yang merespon Anugrah Tuhan Sekarang saya sudah di dalam proses penyucian Saya respon Dengan Mengikuti kebenaran Tuhan Melalui perbuatan kasih Saya melakukan tindakan Menolong orang Melayani orang Jadi oleh karena itu Setelah saya dikasih anugrah Tuhan Saya disucikan dengan perbuatan kasih Keluarlah kalimat tadi Dilarang bodoh dong Lu udah dapet kasih karunia Tuhan Lu udah dapet modalnya Lu gak kerjain bodoh berarti lu Tapi kalau sudah dapet modalnya Kerjain dong Jadi perbaiki Moral kita Etika kita Cara kita bekerja Cara kita mengelola Waktu Keuangan Dan seterusnya Jadi dua tagline itu sebetulnya Dilarang seorang rohani Berdasarkan justification By God's grace Through faith Dilarang bodoh Atau dilarang goblok bahkan Itu berdasarkan doktrin Sanctification By God's truth Through the works of love Perbuatan kasih Oke Jadi semua ternyata itu Ada Dasarnya Gak langsung asal Jiplak-jiplak Biar kesannya bagus doang Tapi ada Dasar Filosofisnya Kedengarannya emang kayak Kalau gak tau kaget ya Kalau ini kan Oh kita tau penjelasannya Jadi Oh ternyata begitu Ada Pemikiran-pemikirannya Gitu